Kuartal kedua pertumbuhan negara dikatakan naik 7% Sahabat tahu kan, masyarakat kita sangat limit sekali pengetahuannya Memang selama 20 tahun ini, cara memimpin negaranya Seakan tidak memintri rakyat, tetapi malah membodohi rakyatnya Jadi, data 7% ini salah Ya enggak, bukan salah Data itu benar 100% Tetapi pemahaman masyarakat yang awam Terutama pengagum pejabat-pejabat saat ini Salah memahami arti naik 7% itu Yang memang digiring ke arah tidak paham Demikian juga, oposisi Itulah mengapa New Mind tidak impress dengan oposisi Tidak mau gabung dengan oposisi Karena memang aneh dan enggak paham bernegara semua Semuanya politikus, bukan negarawan Sisanya, barisan pasukan yang dikatakan penjual agama Yang kalah dengan mereka yang pakai kampanye kebinekaan Yang didukung dengan cuan yang besar Begitu angka 7% kuartal kedua naik oposisi pengong Enggak ngerti atau malah nuduh data tersebut hoax Sementara pengagum pejabat mengatakan Tuh naik kan, hebat kan pejabatnya Sementara realita tetangga seputaran Dan orang jauh sebelum PPKM Sudah berat ekonominya Sekarang lebih enggak muter lagi Nambah sekarat, butuh oksigen Kok enggak ada yang naik? Begini melihatnya Biar makin paham bahwa New Mind mencoba memberikan pemahaman cara cerdas bernegara Naik 7% itu year on year Faham? Enggak? Enggak peduli Gini kita ilustrasikan Tahun lalu minusnya 1,9% Tahun ini minusnya 1,7% Naik dari minus 1,9% ke 1,7% itu Itu naik sekian persen Betul kan? Ya betul naiknya begitu kira-kira Bukan dari 1,9 minusnya total lompat plus 7% Ya bukan begitu Jadi data tidak salah Cuma demi populerisme Kayak artis gitu deh Enggak boleh terlihat jelek Jadi diambillah mengemasnya dari sisi positif Itu tidak salah Yang salah adalah pemahaman banyak orang yang terus dipolitisasi Mangkel deh 20 tahun ini Enggak dewasa-dewasa juga bernegaranya Lebih mangkel lagi Kenapa setiap masalah pejabat yang ditugaskan Dia lagi, dia lagi Ini menunjukkan apa tidak ada yang mampu Atau dia tidak faham mengelola Atau manajerialnya lemah Atau dia memiliki gaya kepemimpinan yang lain Yaitu gaya kepemimpinan yang menugaskan anak buah Dan kalau anak buah salah Anak buahnya yang disalahin Karena ketidakmampuan tersebut Posisinya kayak menang Kayak raja Kalau kayak gini ini bukan leader yang baik Kalau di perusahaan ya Seorang direktur memanggil 5 manajer Manajer di bawahnya Dan menugaskan Masing-masing departemen harus untung Harus membuat profit Bayangin buat profit Itu kalau di perusahaan Kalau menteri mah nggak buat profit Hanya menyelesaikan masalah non-cash Harusnya gampang ya Lalu Manager tadi Tidak ada yang menghasilkan profit Direksi tadi marah-marah Kenapa Target tidak tercapai Manager Balik lagi kerja Nambah runyam Bukan nggak profit Malah rugi Direksinya nambah marah-marah Ketika laporan ke pemegang saham Direksi mengungkapkan kinerja Manajernya Entah bagaimana Mungkin karena shareholder-nya bukan orang pinter juga Mereka banyak yang setuju Memang manajernya yang nggak bisa kerja Setuju dengan direksi Di sisi shareholder Ada shareholder yang minoritas Yang mengatakan Bukan Itu direkturnya yang tidak bisa mengajarkan manajernya Tidak directed leader Tidak berpengalaman bisnis Multinasional Memang dia yang tidak mampu Eh Malah ribut Sesama pemegang saham Dan berusaha Membeli saham milik minoritas Dengan harga murah Lalu Diusahakan Yang beli adalah Investor asing Dan yang minat Adalah investor Dari Tiongkok Yang memang mitra dagang Perusahaan tadi Ah sudah lah Itu hanya ilustrasi Capek kita Kita balik ke Poko awal tadi Lalu sektor mana yang naik Sektor Yang dipegang oligarki Yang memang hanya 3% mereka itu Tapi mengendalikan 70% ekonomi Wis Ngerti ya Ilustrasinya ya Sudah sana berantem lagi New mind mah Nonton aja Abis kita dianggap Uang bodoh Padahal Bodoh beneran Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya